Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran surat Nuh ayat yang ke-23 وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَالدَّوَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوْقَ وَنَصْرَةً Mereka para pembesar di kalangan kaum Nabi Nuh AS yang ingkar Mereka berpesan kepada para pengikutnya Jangan pernah kalian tinggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kalian Jangan pernah kalian tinggalkan peribadatan kepada Wad, Suwak, Yahud, Ya'ub, dan Nasr Dari riwayat Al-Bukhari dari Abdullah Ibn Abbas Kelima nama yang disebutkan dalam ayat ini adalah nama orang-orang salih Setelah mereka wafat, orang-orang jahil membangun monumen peringatan berupa patung Hanya sebatas monumen peringatan pada awal mulanya Kemudian manakala ilmu agama telah hilang Lama-kelamaan monumen peringatan atau patung tersebut disembah Itulah yang terjadi sehingga Allah SWT mengutus Nuh AS, Rasul yang pertama Setelah selama 10 generasi, selama ribuan tahun lamanya Semenjak era Adam AS, manusia berada di atas fitrah Di atas tawheed, peribadatan hanya kepada Allah SWT Dari sini kita mengetahui bahwasannya, kesyirikan adalah sesuatu yang datang dari luar Karena penyebab atau faktor eksternal manusia menyimpang dari fitrah mereka, yaitu tawheed Mereka menyimpang dari tawheed menuju kesyirikan Selama 10 generasi, manusia berada di atas tawheed Peribadatan hanya kepada Allah SWT Baru di era Nuh, kesyirikan itu terjadi Ini menunjukkan bahwasannya Kesyirikan adalah faktor eksternal Rasulullah SAW bersabda Setiap anak Adam itu dilahirkan di atas fitrah, yaitu tawheed Di atas pengakuan, peribadatan hanya kepada Allah SWT Barulah kemudian, kedua orang tuanya Ini berarti faktor eksternal Yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi Para penyembah selain Allah SWT Tugas para Rasul, ya, semenjak Allah mengutus Nuh A.S. sampai baginda Rasulullah SAW Adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya Yaitu hanya beribadah dan menyembah Allah semata Karena ini adalah tujuan hidup kita Allah menegaskan dalam Al-Quran Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Melainkan dengan satu tujuan utama Yaitu agar mereka hanya beribadah kepada aku saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!